Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat miskin ya, jadi itu yang saya akan fokus untuk bahas. Slide, ya ini cuma menggambarkan bagaimana menjadi dasar hukum pelaksanaan program JKN. Jadi ada Undang-Undang nomor 40, Undang-Undang nomor 24, Prefes 82. Nah, setelah ada sistem dasar-sistemi pemerintahan, itu ada diatur mengenai kewajiban kepala daerah, itu yang dibawa. Nah, ini Undang-Undang nomor 3.2014 itu menetapkan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan program perdigis nasional, termasuk tentunya ini program terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Dan lebih dipertajak lagi melalui surat edaran, mendagri, terkait bahwa semua daerah segera mengintegrasikan jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2018 sebenarnya, sampai 2016 ya, itu kita di Sulawesi Selatan telah mengembangkan jaminan kesehatan daerah, ya. Di mana bahkan semua masyarakat Sulawesi Selatan itu dijamin pelayanan kesehatan, sepanjang yang bersangkutan mendapatkan layanan di puskesmas, ataupun kalau di rawat tingkat lanjut itu di rumah sakit pada kelas 3, semua ditanggung oleh pemerintah waktu itu, ya. Nah, tapi dengan adanya surat edaran ini, maka program itu kita integrasikan masuk dalam sistem jaminan sosial nasional, atau dalam JKN. Nah, ini selanjutnya mengenai landasan hukum yang KESDA, ya. Itu terkait dengan PP no. 101, yang menyebutkan bahwa penerima bantuan IURAN atau PBI, jaminan kesehatan yang selainnya disebut PBI, adalah yang fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi ini, bahkan sampai sekarang, ya, mereka-mereka ini ditanggung oleh pemerintah daerah, ya. Yang diberikan kuota dari pusat. Kemudian di Perpres nomor 111, disebutkan bahwa penduduk yang belum masuk sebagai peserta jaminan kesehatan, kesehatan dapat disebutkan dalam program jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah keempatan. Ini yang dijalankan saat ini, ya. Lanjut. Nah, inilah perda kami di Sulawesi Selatan. Yang perda pertama itu yang kami telah sampaikan tadi, terkait dengan kerjasama penyelenggaran pemerintah daerah keempatan gratis. Jadi, secara umum, pola kita dalam pembiayaan untuk pemerintah daerah keempatan gratis itu ditanggung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi, provinsi dan kabupaten kota masing-masing itu ada sharing, ya. Jadi, untuk biaya-biayanya itu secara umum ditanggung oleh pemerintah banyak 40 persen dan pemerintah kabupaten itu 60 persen. Kemudian, direvisi kembali nomor 2 tahun 2016, ini seperti kami sama saya sampai ke Suratidara Mendagri. Jadi, jam kesedah yang kita kelola sebelumnya itu diintegrasikan ke dalam program JKN. Nah, ini roadmap-nya. Jadi, bagaimana integrasi jam kesedah kita ke dalam program JKN. Nah, per 2019, ini kita bisa lihat target social untuk UHC sampai ini untuk 12 kabupaten kota sudah dicapai, ya. Jadi, kita masih ada 12 kabupaten kota yang belum UHC. Lanjut. Nah, ini data yang ingin kami perlihatkan. Akhir 2019, social target UHC-nya 95 persen penduduk ter-cover ke persertaan BPJS Kesehatan. Saat ini ada sekitar 83 persen yang ter-cover dalam BPJS Kesehatan atau sekitar 7 juta lebih dari 8,8 juta data kependudukan selatan. Nah, selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan yuran atau PBI melalui program jaminan kesehatan itu jumlah penduduk selatan saat ini maaf, bukan 8 juta, 8,8 juta, 8,4 juta. Itu di PBI-APBN ditanggung banyak 3,4. Kemudian PBI-APBD itu ada sekitar 1,7. PBI-APBD yang ditanggung puluh oleh kompeten-koten sebanyak 138,424 juta. Ini datanya ya. Lanjut. Dan inilah data kita, total peserta JKN BPJS per 2020 April itu sebanyak 83,52 persen. Lanjut. Nah, ini data-data penguatan kita untuk mencapai universal health coverage untuk sekalian. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana agar UHC mencapai target yang lebih dari 95 persen. Ini terkait pendataan. Jadi, akurasi data ini sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat miskin yang tidak mampu karena masih ditemukan beberapa orang miskin yang tidak mampu yang belum memiliki. Ini memang juga jadi persoalan ya. Karena kuotanya memang bertambah banyak, tapi jumlah miskin juga masih ada belum ter-cover. Ini beberapa asumsi yang terjadi bahwa data-data yang masuk karena jumlahnya saja yang kita lihat. Nah, tadi kami juga telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dengan Sekretaris Daerah. Perlu ada memang duduk bersama antara data-data yang ada di BPJS karena kita ketahui bahwa data terutama untuk orang tidak mampu dan miskin ini data dari dinas sosial. Dinas sosial yang memberikan data tersebut dan ini sepertinya kalau jumlah kota mungkin ya, tapi dari dari sisi by name-by address mungkin ada permasalahan gitu. Karena beberapa yang kita temukan juga bahwa ternyata masih ada data-data yang pasien yang masyarakat yang sudah meninggal ataupun masyarakat bahkan sudah menaik statusnya masih masuk dalam kota itu ataupun juga justru masyarakat yang status sosialnya menurun tapi tidak masuk itulah yang yang disebut bahwa masyarakat bukan beberapa orang miskin tidak mampu yang memiliki kaktus BPJS. Nah yang selanjutnya untuk penguatan ini memang ini kita masih banyak bukuan kebanyakan kendala terkait peserta mandiri peserta mandiri yang persentasinya belum optimal tentu dan juga termasuk dunia yang masih ada beberapa yang belum mendaftarkan karyawannya masuk BPJS ini itu menjadi supaya kita bagaimana agar ini bisa mencapai ya bisa tercapai oke lanjut lanjut ini gambaran umumnya sekalian bahwa ada kiri-kiri zona kepesertaan JKN ya di Sulawesi Selatan kalau ketentuan juga ada 4 zona nah perlukan disampaikan bahwa sampai saat ini di Sulawesi Selatan itu sudah tidak ada zona merah yang terendah ini ya di bawah 60% seluruhnya Kabupaten Kota kita itu kepesertanya sudah lebih dari 60% ya lanjut saya bisa perlihatkan bahwa Kabupaten Kota yang sudah masuk zona lebih dari lebih dari lebih dari 90% ya sudah ada 7 kota ada sekitar sudah 29,1% Kabupaten yang telah UHC-nya lebih dari 95% ini data-datanya ada 7 Kabupaten selanjutnya yang kategoran hijau yang 80- 94% itu sudah ada 10 Kabupaten kita bisa lihat bagaimana perkembangan peserta JKN yang di Selatan lanjut dan ini yang terakhir yang mana kuning kuning ini yang datanya 60-79% UHC-nya ini ada sekitar 7 Kabupaten atau sekitar 29,1% dari total jumlah Kabupaten kota yang ada di Selatan kita tahu bahwa ada 24 Kabupaten kota yang ada di Selatan nah lanjut kami ingin sampaikan inilah tantangan tantangan kita seperti kami sampaikan tadi bahwa data PBI yang belum valid sebenarnya data-data PBI ini kan dinamis dinamis tentu pergerakan pergerakan karena status sosial pergerakan pergerakan karena status hidupnya pasien atau matinya pasien itu juga ikut mempengaruhi tapi memang telah kami sampaikan telah kita diskusikan dengan pihak BPJS tidak mungkin seluruhnya datanya harus valid terlebih dahulu baru kita jalankan karena tentu ada plus minus ya plus minus artinya kalau kita mau menunggu kalau datanya harus valid baru jalan ya tidak mungkin tentu dinamisasi data ini kita error datanya sekitar 0,5% itu sudah turun untuk jalan tapi itu sambil kita memperbaiki data-data yang tidak match kemudian pemerintahan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan memang juga ini belum optimal tentu ya saya bilang bukan kurang belum optimal tentu juga yang menjadi persoalan terutama di daerah terkencil sebenarnya daerah perbatasan dimana terutama data-data jumlah dokter yang masih belum optimal secara umum sebenarnya saya bisa sampaikan bahwa kalau SDM kesehatan kita di selatan itu bisa disebut lebih kurang katakan lebih kalau total jumlah SDM sudah melebihi dari ketentuan atau standar yang ada tapi kalau kita sudah melihat pada jenis SDM maka itu menjadi kurang karena beberapa jenis SDM kita memang masih kurang terutama dokter ya dokter umum tidak terkencil itu masih kurang tapi mungkin pada jenis SDM lain itu malah berlebih kalau hitungan kita malah seperti perawat itu sudah berlebih sebenarnya dan data-data tenaga-tenaga non-medis yang yang lebih jadi sebenarnya ini lebih kurang kita sebut dengan SDM kesehatan SDM kesehatan memang ini sementara dikembangkan juga karena terutama kita tahu ini menjadi masukan juga ya bahwa selama ini terutama untuk KTP ya Puskesmas konsep pengembangan Puskesmas kita selama ini kan pendekatannya rasio jumlah penduduk kalau di Sulawesi Selatan rasio terhadap jumlah penduduk kita tidak sebenarnya sudah melebih dari ketentuan ya cuma yang jadi persoalan bahwa jika kita menggunakan rasio luas biaya rasio luas biaya wilayah maka ada beberapa sebenarnya daerah-daerah kabupaten itu yang justru belum memenuhi bisa bayangkan kita bisa bayangkan ada satu daerah wilayah di Sulawesi Selatan maaf ada satu Puskesmas di apa Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya bahkan lebih 500 kilometer ada bukan satu ada beberapa terutama di di Kabupaten Luhu Timur dan Luhu Utara ada tiga ada empat ya di Turaja dan Maros ini ada Puskesmas yang luas wilayahnya 400 sampai 500 kilometer tentu kalau kita mau menggunakan logika sekiranya tenaga kesehatan di sana tidak mampu meng-cover seluruh wilayah itu dan kita tahu kan dan banyak memang Puskesmas yang seperti ini Puskesmas yang terletak di daerah terpencil inilah yang menjadi permasalahan karena selama ini penguatan-penguatan fasilitas kesehatan Puskesmas itu kan jumlah penduduk sehingga kita menjadi paham kenapa sampai di daerah terpencil Puskesmas itu bahkan cuma satu walaupun wilayah apalagi luas wilayahnya besar karena pendekatannya jumlah penduduk kita tahu bahwa di daerah terpencil itu kan cirinya jumlah penduduk sedikit tapi luasnya cepat ya tingkat tentu ini menjadi satu pendekatan kita bagaimana ke depan untuk penguatan fasilitas kesehatan tidak hanya menjadi pedoman kita adalah jumlah penduduk tapi luas wilayah juga karena terkira menjadi tanggung jawab setiap tenaga kesehatan di wilayah kerjanya harus men-cover semua penduduk yang ada di wilayahnya dimanapun dia ya kalau sampai 500 km mungkin di di kilometer 499 mungkin ada masyarakatnya di cali yang harus dia datang jadi kita sementara ini melakukan kagian di Sulawesi Selatan bahwa untuk penguatan fasilitas kesehatan Puskesmas itu pendekatan kita bukan hanya jumlah penduduk tapi juga luas wilayah ada sekitar kita telah menghitung ada sekitar 18 Puskesmas yang harus ditambahkan terutama dari terpencil artinya bahwa yang seperti tadi kami sampaikan ada Puskesmas dengan 500 km kita coba tambahkan satu walaupun jumlah penduduk ini sedikit seperti ini nah ini itu perlu juga yang akan kita kembangkan di depan nah ini tugakan nyuran mandiri juga jadi persoalan karena mindset kita kan buka kita ya mindset masyarakat ini masih melihat masih berpola fee for service ya artinya dia ingin keluar uangnya kalau dapat layan padahal tidak seperti itu pola ya JKN pola JKN itu kan pola perabayar tapi pelan-pelan memang disolisisikan bagaimana agar JKN ini bisa berjalan dengan baik bahkan kami telah dapat informasi bagi masyarakat yang yang mandiri yang mengelami tunggakan tunggakan itu kan harus dibayarkan berapa bulan sekarang cuma dia membayar 6 bulan saya tunggakan itu maka dia bisa masuk kembali menjadi abota nah ini defisit DPJS kesehatan juga tantangan kita dalam JKN tapi kalau melihat kondisi saat ini ya sejak adanya COVID-19 sepertinya asumsi saya defisitnya akan berkurang ini karena penggunaan-penggunaan fasilitas segera berkurang tentu juga klaim berkurang sehingga tentu defisit ini bisa semakin jadi kita apalagi dengan naiknya iuran kemudian bisa mengurangi defisit yang selama ini terjadi peran pemerintah daerah jadi memang apalagi saat ini kita di daerah karena COVID-19 COVID-19 didorong untuk melakukan refokusi anggaran sehingga juga anggaran-anggaran yang disiapkan untuk BBI yang disiapkan oleh daerah ikut direfokusi tapi kami telah menyampaikan semua ke Bupati Balikota tadi bahwa kita berharap anggaran itu bisa dikembalikan sehingga penjaminan untuk BBI bisa tetap berjalan dari pemerintah daerah masing lanjut sekiranya ini Mbak tingkat kami ingin sampaikan tentu kami cuma ingin memperlihatkan bagaimana penguatan-penguatan penjaminan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan fakir ini tetap dalam tanggungan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota saya perlu sampaikan bahwa sharing provinsi kabupaten kota di selatan ini dalam waktu dekat kita akan melakukan apa lagi revisi ya revisi karena kita tentu akan menyesuaikan nanti pembagian sharing kabupaten kota ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing kabupaten jadi tidak merata nanti tentu 40-60 tapi yang pasti bahwa ada sharing dan tetap akan ditanggung oleh pemerintah daerah kota-kota yang ditanggung di pusat sekiranya bisa disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih